Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam rangka menyambut hari Bayangkara ke-75 yang jatuh pada 1 Juli mendatang, Satuan dari Polsek Tanjung Senang Kota Bandar Lampung menalurkan bantuan kepada salah seorang purnawirawan Polri, berupa alat bantu kursi roda, serta bahan pokok. Selanjutnya, bakti sosial yang dipimpin oleh Kapolsek Tanjung Senang Iqdaro Sali ini juga menalurkan bantuan ke sejumlah warga kurang mampu dan mengalami kelumpuhan. Bantuan berupa alat bantu kursi roda dan bahan pokok ini disalurkan dengan harapan bisa membantu meringankan beban warga yang tidak mampu. Kemudian kita bakti sosial terhadap warah kauri yang kurang dan yang mengalami sakit, kita kunjungi. Itu hanya sendiri bentuk apa yang kita berikan tadi Pak? Kita membantu dari sembaku, kemudian kita bantu juga dari kekuatan seperti kursi roda yang digunakan untuk nanti dia bisa keluar. Iqdaro Sali juga menambahkan bahwa nantinya pihak kepolisian dari Polsek Tanjung Senang masih akan terus memonitor kondisi kesehatan warga. Di hari peringatan Bayangkara yang ke-75 ini, warga diimbau untuk terus menerapkan pola hidup sehat dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan agar bisa terhindar dari keluaran virus corona. Komal Friya Idam, Kompas TV, Lampu